Itu disampaikan bahwa pada awal dulu itu memang sudah disiapkan itu katanya tiga. Satu katanya untuk papa, kedua untuk mendampingi ibu Mimin, dan satu lagi untuk Kang Yoris. Kalau misalnya untuk kunci otomatis, itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada ya. Ya kita terus yang ini kan, uang juga dari pertama sampai akhir sekarang itu. Ya. Dari tabungan saya sama istri, terus ditambah lagi sama uang apa ya, dari walilis itu. Ya. Jadi papa tidak ada sih. Iya, iya, iya. Tidak ada, ngasih special pun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Harry Santo, tentunya di channel saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah men-sufford channel saya. Dan pada kesempatan hari ini, supaya memang waktunya tidak terlalu panjang ya teman-teman, kita tudofoin saja. Kebetulan saya sedang bersama Kang Yoris nih, sedang Kang Yoris dan saya akan menanyakan beberapa hal yang mungkin ini juga menjadi apa namanya, pemikiran teman-teman dan pengen teman-teman tanyakan kebenarannya kepada Kang Yoris sendiri. Nah, Kang Yoris nih, mungkin saya juga di sini apa namanya mewakili publik juga ya, karena yang memang banyaknya media yang memang terkadang beritanya itu simpang siur kan. Jadi kita ingin memberikan keterangan itu yang jelas terhadap masyarakat ya. Nah, yang pertama saya ingin menanyakan tentang, yang pertama dulu nih, tentang kunci mobil nih, kunci mobil otomatis. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Yoris ya, supaya memang fakta yang sebenarnya itu seperti ini sih gitu kan. Kalau misalnya untuk kunci otomatis itu tidak ada, tidak ada ya, jadi kalau misalnya mobil Alphard itu kan itu tahun 2003, masih pakai kunci manual. Kunci manual. Masih kunci manual ya. Jadi teman-teman nih, disampaikan oleh Kang Yoris ya, bahwa kunci otomatis itu sebetulnya tidak ada. Jadi itu kebenarannya tidak seperti itu yang aslinya ya, karena memang untuk berbicara tentang itu dan jelas seperti ini kan saya juga baru kali ini ya, kalau misalkan kondisinya lagi di TKP mah mungkin pemikiran Kang Yorisnya juga masih kebayang lah sama saya kan, seorang ibu dan adik tercinta mendapat musibah seperti itu. Karena saya yakin juga teman-teman juga pasti seperti itu ya, dari sisi kelajiman ini. Terus yang masih ada kaitannya dengan kunci, lalu kunci itu, mobil itu ditaruh di mana Kang Yoris ini? Kalau kunci mobil itu biasanya di rumah. Di rumah. Di rumah TKP. Di rumah TKP. Nah, kuncinya ada satu atau dua kan biasanya? Satu. Ada satu ya? Cuma ada satu. Cuma ada satu. Nah, mungkin ini mah saya tidak tahu ya, Kang Yoris tahu atau tidak. Nah, cuman kunci mobil itu kan sempat terparkir nih ya. Nah, mungkin apakah memang itu sesuai dengan yang keterangan diberikan oleh pihak kepolisian juga di TKP atau seperti apa. Nah, mobil itu bergerak apakah menggunakan kunci yang satu itu atau memang gimana gitu maksudnya? Kalau setelah saya, kalau kunci itu ada satu sih. Iya, maksudnya mobil itu bergerak apa menggunakan kunci yang di dalam diambil oleh pelaku atau bagaimana kira-kira? Ini bisa jadi sih. Bisa jadi ya? Seperti itu. Atau misalkan mungkin saja menggunakan kunci cadangan yang lain gitu kan dibuat cadangan dulu atau seperti apa gitu. Ya, kalau saya tahu saya kan itu cuma satu sih. Iya, cuma satu ya? Cuma satu. Ya, tapi kalau kata teman-teman semuanya jadi kuncinya itu cuma satu. Cuma satu. Tetapi mungkin sesuatu tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi bisa saja ya? Bisa saja sih. Soalnya itu kan kunci manual sih. Kunci manual ya? Nah, itu teman-teman seperti itulah penjelasan tentang kunci otomatis mobil ya. Mobil yang tidak ada. Pada dasarnya itu tidak ada. Nah, terus yang kedua Kang Yuris nih. Ini saya juga mendengar ya, bukan mendengar, saya juga memang menyimpan videonya ya. Malam tadi saya melihat bahwa ada sesuatu yang disampaikan dalam hal ini oleh pengacara Papa ya, Kang Rahman. Itu disampaikan bahwa pada awal dulu itu memang sudah disiapkan itu katanya tiga. Satu katanya untuk Papa, kedua untuk mendampingi Ibu Mimin, dan satu ya lagi untuk Kang Yuris. Nah, tapi disampaikan juga oleh Kang Rahman bahwa sampai saat ini memang akhirnya kan bisa dikatakan Kang Yuris tidak didampingi oleh pengacara. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga karena mungkin ya, ini dilihat dari sisi kelajiman ya, masyarakat menilai memang menurut pendapat saya sih tidak ada salahnya. Karena seseorang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pemahaman tentang hukum juga tidak ada salahnya. Nah, tetapi mungkin ini dari sisi kelajiman seperti kita belajar dari kasus Jessica Mirna ya, bahwa beliau itu didampingi oleh pengacara pada saat posisi ditetapkan oleh tersangka. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Kang Yuris, apa alasannya Kang Yuris tidak mau didampingi oleh pengacara padahal itu sudah disiapkan oleh Papa? Nah, kalau ini kan kita tidak salah ya, kita tidak salah buat apa kita pakai pengacara. Kalau menurut pikiran saya lah gitu ya, kalau misalnya untuk kuasa hukum, misalnya kan sudah ada tersangka lah gitu kan. Sedangkan kan kita keluarga lah gitu sama walili sama ini, kita tidak perlulah buat apa gitu, malah menambah beban. Terus lagi, kan saya mungkin lebih fokus ke sekarang tahlilan kan gitu kan. Ya, uang dari mana lah kalau kayak gitu kan, kuasa hukum gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya ini kan, ya kita kan lebih ke inilah ke tahlilan mama atau gimana gitu kan. Ya, buat apalah gitu lah, buat kuasa hukum kayak gitu lah gitu. Nah, terus berbicara tentang tahlilan, saya ingin menanyakan juga kepada Kang Yuris ya, bahwa saya, semua masyarakat juga, publik juga tetap, karena kita selalu mendapankan asas peraduga tak bersalah ya. Bahwa kita semua tahu tidak akan pernah mendahului pihak kepolisian, bahwa sampai saat ini pun pihak kepolisian itu belum menetapkan tersangka. Nah, jangankan tersangka, terduga juga masih belum, ya kan, seperti itu. Nah, maksudnya itu, kita juga kan mendengar juga nih, bahwa asumsi-asumsi dari masyarakat dan pemberitaan yang beredar itu seorang membuat, sesuai dengan apa yang disampaikan pengacaranya ya, membuat apa, menyudutkan kliennya gitu kan, menyudutkan kliennya. Lalu, saya ingin menanyakan kepada Kang Yuris, ini dari sisi kelajiman, sampai sejauh ini, sekali lagi, untuk misalkan acara tahlilan, atau misalkan acara apa, kita berpikir adalah papa itu sebagai, apa namanya ya, kepala keluarga lah, yang memang mempunyai peran untuk itu. Nah, seolah sekarang saya melihat justru yang punya peranan untuk itu adalah Kang Yuris sendiri. Jadi, menurut Kang Yuris sendiri, wajar tidak sih gitu kan, bukan berarti menuduh kan, wajar tidak sih kalau misalkan ada asumsi-asumsi, soh asumsi-asumsi itu juga tidak bisa dijadikan dasar ya, acuan ya. Kita tetap, kita tahu bahwa papa itu sebagai seorang ayah dan suami korban. Nah, wajar tidak sih kalau ada asumsi publik, mohon dijelaskan ini ya, kalau misalkan ada publik terkaitan itu, gitu kan. Wajar sih. Wajar ya? Wajar sih. Soalnya, pas waktu tahlilan juga, dua hari kan papa golap. Iya. Terus, ya kita terus yang ini kan, uang juga dari pertama sampai akhir sekarang itu, dari tabungan saya sama istri, terus ditambah lagi sama uang, apa ya, dari walilis itu. Jadi, papa nggak ada sih. Iya, iya, iya. Nggak ada, ngasih spesial pun. Iya, soalnya gini ya, mohon maaf, ini bukan maksud untuk seperti apa Kang Yuris ya. Nah, dengan pemberitaan disampaikan ini oleh berbagai macam media kan, terkait bahwa papa memiliki yayasan. Iya. Dengan kita juga melihatkan, publik juga mungkin melihatkan di rumah ada mobil Alphard, ya kan. Terus juga kan ada mobil yang baru itu, walaupun memang itu sudah dijelaskan oleh Kang Yuris tempoh yang lalu ya. Ini udah mengapa bahwa Alphard itu biasanya kan dimiliki oleh orang yang memang secara finansial itu ekonominya sudah tinggi lah. Iya kan, makanya pada saat kemarin saya ikut berpartisipasi dalam arti bukan untuk, sekali lagi saya juga bukan untuk bagaimana ya. Tapi ini dalam hati saya tersirat aja pengen bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat karena saya melihat sosok mamah dan Amel itu sangat luar biasa baiknya gitu kan. Jadi sekali lagi saya itu mohon maaf ya terkait hal itu bukan maksud seperti bagaimana kan. Maksudnya seperti itu. Nah teman-teman, seperti apa yang disampaikan oleh Kang Yuris sendiri, ya bahwa untuk saat ini jadi mungkin, tapi apa namanya mungkin papahnya katanya belum ada eksistensi dan perannya terkait apa ini? Acara tahlilan. Lalu pernah berkomunikasi nggak untuk menyampaikan hal ini bahwa apa untuk acara ini? Enggak. Jadi lost contact sama sekali ya. Oh, ya mungkin sebenarnya tidak banyak Kang Yuris ya karena memang yang tadi sudah semua saya tanyakan kepada Kang Yuris ya. Sekali lagi teman-teman, tadi terkait soal kunci, soal semuanya saya sudah menanyakan kepada Kang Yuris. Dan malahan mungkin kata Kang Yuris pada saat acara setiap pengajian pun, papah belum bisa datang ke sini ya. Terakhir dua hari waktu itu. Waktu itu aja ya. Oh, dua hari. Kalau eksiden peran untuk acara seperti ininya mah, apa namanya, ya misalkan beli itu beli ini, enggak ya? Iya. Enggak ya? Enggak, enggak ada. Mungkin itu saja teman-teman, terima kasih Kang Yuris atas informasinya. Mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh Kang Yuris ini dapat diterima oleh teman-teman semuanya. Sehingga tidak ada kesimpang siuran lagi. Yang Yuris, apa namanya, sehat selalu. Amin, amin. Dan tentunya semangat ya. Siap, siap. Terima kasih. Sampai jumpa.